Anak cewek ini selalu memakai wig sehingga dia diejekin teman-temannya Bahkan di dalam kelasnya aja dia selalu diejekin teman-temannya sehingga membuat dia merasa sangat sedih Karena itu ketika di rumah dia pun mau mencopot wignya Ternyata kepala dia itu botak guys Jadi sebenarnya anak ini mengidap penyakit kanker dan rambutnya dipotong botak sampai kayak gini Karena tidak tega melihat cucunya botak, di jalan nenek melihat banyak orang yang memakai rambut palsu yang sedang tren Jadi dia membelinya untuk sang cucu Saat dipakai anak ini terlihat sangat senang Tapi karena sering diledekin dia jadi kesel dong Sampai akhirnya saat dia ke sekolah lagi Dia benar-benar kaget karena guru dan teman-temannya itu memakai wig yang sama biar anak ini tidak sendirian Wah baik-baik banget ya guys BTW jangan lupa like dan komen ya Di lubang tanah ini terdengar suara misterius kira-kira suara apa ya guys Jadi awalnya ada 3 orang cowok yang melihat hal aneh pada terpal kuning ini Karena terpal itu bergerak-gerak seperti ada sesuatu di dalamnya Saat dideketin tiba-tiba terpal kuning ini ketarik masuk ke dalam lubang tanah tersebut Karena penasaran 3 cowok ini langsung mendekati lubang misterius itu Tapi muncul suara aneh sehingga membuat cowok ini kaget dan masuk ke dalam lubang itu guys Sedangkan 2 orang temannya lari mencari pertolongan Setelah itu mereka pun kembali dengan teman yang lain Eh tapi teman-temannya itu malah seperti ditarik masuk ke dalam lubang misterius ini Cowok yang di belakang panik dan lari lagi tuh Sedangkan si cewek kebingungan dan ikut lari juga Ternyata mereka ingin mengambil tali untuk menarik orang-orang di dalam lubang itu Dan sampai akhirnya lanjut part 2 Part 2 2 orang ini kembali sambil membawa tali untuk menarik orang-orang yang masuk ke dalamnya Saat tali itu sudah dimasukkan Muncul 1 cowok yang berhasil keluar Dan lagi-lagi mereka pun berhasil mengeluarkan beberapa orang dari lubang tersebut Di lubang itu masih terdengar suara-suara aneh yang misterius Karena tanah di pinggir lubang itu licin Eh ada lagi orang yang jatuh ke dalamnya Tapi untungnya berhasil ditarik lagi tuh Dan sampai akhirnya ada 1 cowok yang berhasil membawa sesuatu dari lubang itu Ternyata itu adalah seakur buaya Dan suara-suara aneh itu dari buaya tersebut guys Waduh ngeri banget ya guys Btw jangan lupa like dan komen ya Cowok ini adalah cowok tertampan di sekolahnya Bahkan banyak sekali cewek yang menyukainya Tapi ada 1 cewek yang tidak tertarik dengannya Cowok ini jadi penasaran dan mendekati cewek tersebut Ternyata cewek itu menyukai kakak kelas yang pintar memasak Cowok ini tidak mau kalah Dia langsung menunjukkan skill memasaknya di depan cewek itu Dia membuat burger yang begitu tinggi Sehingga banyak cewek yang memakannya sampai berebut gitu Melihat cewek itu makan, si cowok terkejut Tapi dia malah semakin tertarik dengan cewek itu Keesokannya cowok ini menaruh undangan pesta ke locker si cewek Tapi saat dia membuka locker miliknya Ternyata banyak sekali undangan untuk dirinya Kemudian di pesta tersebut Cowok ini langsung mencari cewek yang disukainya itu Tapi tiba-tiba yang keluar malah hantu ngesot ini guys Ternyata hantu itu adalah cewek yang dia sukai Sehingga cowok ini jadi tidak takut dan tetap menyukainya Saat berduaan mendengarkan lagu Tiba-tiba muncul tiga hantu ngesot yang asli di belakangnya Sehingga membuat cewek itu jadi takut dan berlari guys Ibu dan anak ini lagi berantem karena suatu masalah Sampai akhirnya anak ini mengemas bajunya dan kabur dari rumah Lama-kelamaan dia pun mulai lapar Tapi karena gak punya uang Dia sampai liatin warung makan terus tuh Saat dia mau pergi Pemilik warung itu memanggilnya dan bilang mau makan apa Cewek ini tidak punya uang Tapi si pemilik warung menyuruhnya duduk dan menunggu Dia juga bertanya kenapa pemilik warung itu mau menolongnya Menolongnya Tapi pemilik warung itu diam saja guys Sampai akhirnya makanannya pun udah jadi tuh Cewek ini heran kenapa makanannya bisa sama seperti yang ibunya masak di rumah Ternyata selama ini si ibu mencarinya kemana-mana Dia udah liatin foto anaknya tapi gak ada yang kenal Akhirnya si ibu memberikan uang kepada pemilik warung untuk memasakkan makanan Kalau bertemu dengan anaknya itu Anak ini jadi sedih banget dan rindu dengan ibunya Sampai akhirnya dia pun menelponnya dan meminta maaf guys PTV yang sayang sama ibunya coba buktikan dengan cara like dan komen video ini ya Setiap pergi kemanapun Anak cewek ini selalu berpamitan dengan kucing oran tetangganya Meskipun responsi kucing diam saja dan kayak bodo amat gitu Tapi anak cewek ini selalu tetap berpamitan dengan kucing oran itu Lama-kelamaan anak ini sudah besar menjadi seorang remaja Tapi dia masih terus berpamitan sama si kucing Entah itu pergi sama teman, pacar, pokoknya dia selalu pamitan dulu guys Tapi si kucing masih tetap diam dong Suatu hari saat cewek ini lulus kuliah dia pun mau pindah rumah Dia jadi terpaksa harus ninggalin kucing oran Saat berpamitan si kucing seperti mengetahui kalau dia mau ditinggal Bener aja dong saat cewek ini nempelin tangannya ke kaca Kucing itu bergerak seperti ingin menyentuh tangan cewek ini Wah sedih banget ya guys BTW kalian punya kucing gak nih? Namanya siapa guys? Coba komen